Hai sekarang kita akan membahas mengenai unit organisasi pertama-tama kita buka URL nya yaitu admin google.com kemudian kita masukkan username atau emailnya sudah terdaftar kemudian kita bisa klik berikutnya lalu masukkan password kemudian klik berikutnya Oke sekarang kita sudah berhasil login kemudian kita bisa klik unit organisasinya disini kita akan membuat yaitu unit organisasi tujuannya adalah untuk membuat atau membedakan antara grup 1 dan grup 2 dan lainnya contohnya saya sedang mengelola pembagian sekolah menengah pertama atau SMP yaitu dibagi tiga kelas yang pertama kelas tujuh kemudian kelas 8 dan juga kelas 9 disini kita bisa mengisi nama unit organisasinya sesuai dengan yang kita ingin buat contohnya saya sedang membuat deskripsi nya kelas 8 kemudian saya klik buat selanjutnya saya klik tambah kemudian nama unit organisasinya saya tulis kelas 9 dan deskripsi nya kemudian kelas 9 kemudian saya klik buat jika sudah selesai selanjutnya akan tertelah kelas-kelas yang kita kelola dan juga disini ada menu yaitu menu hapus ataupun edit jadi kita bisa mengedit ataupun menghapus organisasi tersebut jadi seperti itu contoh cara menggunakan unit organisasi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati